Nabi mengatakan termasuk sunnah di dalam pemakaman adalah ketika jenazah sudah selesai dimakankan, hendaknya disampaikan pausia untuk mengingat kematian. Akfruh zikraha di miladad, berbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kenyakmatan, yaitu kematian. Dan salah satu saudara kita telah dipanggil oleh Allah di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan menjadi pertanda bahwa dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah. Umar soleh yang diterima oleh Allah SWT. Dan kita pun yang ikut serta di dalam mengurusi pemakaman beliau, juga diberikan rasa ingat untuk senantiasa mengingat kematian. Karena kematian itu ternyata teramat sangat dekat. Ramadan baru menginjak hari yang pertama, tetapi Allah SWT telah memanggil hambanya ini. Di antara sunnah pula yang banyak ditinggalkan kaum muslimin tentang pemakaman adalah mendoakan al-mayyid ketika sudah selesai dimakamkan. Tetapi tata cara mendoakannya itu tidak dengan berjangkau. Nabi mengatakan salu, Minta kepotohan untuk saudara kalian, karena saat ini beliau sedang ditanya oleh dua malaikat, yaitu munkat dan nabi. Dan kita juga semuanya akan menusul beliau cepat atau lambat. Bulan ini atau berikutnya atau tahun berikutnya, kita semuanya akan menyusul untuk menghadap Allah SWT. Jadi sekali lagi hendaknya kita memanfaatkan sisa waktu yang ada di bulan Ramadhan. Karena kalau kita akan menangisi setiap detik, setiap menit yang terlewat begitu saja tanpa kita penuhi dengan amal ibadah. Dan setiap orang yang mati dikatakan alaih Allah, Hatta idha ja'a ahadahumul maut, Qala rabbir ji'uni la'alli a'amalu salihan. Sampai ketika kematian datang kepada mereka, mereka akan berkata, Ya Allah kembalikan aku ke dunia, Agar aku bisa beramal salih. Agar aku bisa sholat tarawih. Agar aku bisa membaca kitab suji Al-Quran. Dan siang ini Allah memberikan pelajaran kepada kita semua untuk menyaksikan kematian salah satu waktu. Ini merupakan salah satu bentuk nikmat. Agar kita memanfaatkan waktu yang ada di bulan Ramadhan dengan sebaiknya. Karena barangkali ini adalah kumabul kita yang terakhir. Ini adalah kuasa kita yang terakhir. Dan ini adalah tahun kita yang terakhir. Mungkin pula ini adalah rezeki kita di tahun-tahun terakhir. Demikian saja bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum kita pergi meninggalkan tempat ini, Masing-masing kita berdoa. Mendoakan ibu yang lompat ini agar diberikan kekupohan dengan doa yang biasa kita baca. Pada waktu sholat ujianah. Mendoakan tempat ini, masing-masing kita berdoa. Mendoakan ibu yang lompat ini agar diberikan kekupohan dengan doa yang biasa kita baca. Pada waktu sholat ujianah. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.